Kau semua, Gormisu dan Awaken Chaos Era udah soft launch di Kanada, New Zealand, dan sekitarnya. Untuk kita yang global belum ada, jadi silahkan install APK yang gue sediakan di bagian deskripsi, silahkan di cek. Dan ini adalah game RPG, turn-based, jadi game-game santai banget ya. Kita skip aja ya, kita gak terlalu butuh sama story-nya. Kecuali game offline. Nah, kayak gini ya untuk gameplay-nya. Jadi kiri ke kanan. Oke. Alright. Nah, ini nanti gue bakal coba cari untuk tier list-nya. Jadi misalnya game ini udah rilis nanti, kalian bisa gunakan tier list itu untuk mendapatkan karakter yang terbaik ya. Mantap juga ya, Abaddon. Oke. You dead night. Oh, sakit ya. Look at that. Oh, my lord. Mantap sekali animasinya. Oh, setengah area ya. Hajar, ultimate. Oh, goodbye. Abaddon. Ini kayaknya graf-nya udah ultra ya. Tapi nanti gue cek. Apakah ini udah ultra atau belum. The Holy King. Oh, ini tadi ya. Itu naga yang kaya red eyes black dragon. Oke. Oh, ternyata enggak ya. Kalau misalnya ke lawan boss kayak gini. Kameranya dari depan ya. Dari belakang ke depan. Jadi ada dua tipe kamera ya. Jadi kameranya dari kayak gini. Flash kamera yang side-scrolling. Jadi kiri ke kanan. Mati nih. Oh, enggak. Macupu kali. Oke. Boom, 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 boom. Oh, yeah. Hajar. Ini yang sakit tadi ya. Oh, enggak terlalu ya. Mungkin karena darah cina ini banyak ya. Jadi enggak terlalu sakit. Ya, ulti aja nih. Dia Holy King katanya. Ya, enggak berasa. Mati nih. Oh, dihealed loh. Kabur dia. Oh, mati dong. Bisa heal ternyata ya. Oh, mudah. Oh, mudah loh. Sekali skill doang. Jauh nih. Ya, kurang lebih sama aja ya. Kayak game RPG pada umumnya. Tapi yang disini yang menjadi nilai tambahnya adalah grafiknya. Animasinya keren banget. Kita skip aja. Apakah bisa? No. Oke. Badi itu kita battle. Jadi dapat hero-hero basic ya. Si Evelyn. Kita balik lagi. Dan kita harus battle bersama Evelyn. Ini yang kenapa crash ya. Gak tau kenapa. Look at that. Wow. Grafiknya memang joss banget sih ini. Ini auto kebuka saat stage 16 ya. Pass forwardnya 25. Oke. Nah, ini skill apa nih? Area gak ada ya. Gak ada ya. Gak ada ya. Mantap ya. Oke, itu area-nya. Dapat item ternyata. Celine. Wah, jujur ini bagi kalian yang mungkin pencinta ya. Atau pemuja. Egg graphic. Ini sih. Dah bagus banget sih game ini. Dapat ya. The match. Evelyn. Bentar gue pengen back dulu. Apakah bisa? Enggak bisa ya. Kita harus tutorial dulu tanya-tanya. Time to show them real strength. Not everyone knows how fun magic is. Gue harap sih ada gacanya ya. Gacanya yang bisa dipakai terus-menerus. Untuk pertama kali. Biasanya suka ada untuk game-game gacanya sekarang ya. Oke ini elemennya ya. Seperti biasa. Pasti ada kayak gini. Gimana ya. Kalian bisa membaca sendiri aja di sini. Untuk kelimahannya gitu. Kemudian akan dapat damage tambahan sebesar 50%. Jadi untuk api ya. Kita klik ini. Hmm. Gak berasa ternyata ya. Let's kill area aja. Oke. Mudah. Oke. Sekali lagi. Yuk. Mudah. Apalagi ini. Foodie. Kita coba buka hero-nya ini. Disuruh apa. Detail. Oh. Upgrade. Oke. Untuk gearnya kita bisa pakai kah? Oke. Ini bisa pakai ya. Kita pakaiin saja yang ini. Change. Eh bentar dulu. Sepatunya. Serin gak bisa. Dan masih disuruh tutorial lagi. Oke. Ini kayaknya untuk graphic udah max ya. Kayaknya ya. Ini gue mainnya di emulator. Oke. Ini boss pertama kita. Kayak Pooch gitu. Kita hajar dulu untuk para minion-nya dulu. Oke. Oke. Gue pakai aja area ya. Nice. Dia tipe dark ya. Jadi kalau misalnya untuk lawan dia. Kalian pakai tipe like. Jadi kalian bisa lihat sini ya. Untuk skill-nya dia. Untuk base-nya kalian dia full damage ya. Ini gak liat heal. Sekali lagi sih. Uh. Ulti aja. Uh. Keren banget ya. Oke. Saatnya kita summon alias gacha. Kita lihat. Dapatnya apa. Oke. Summon ya. Yup. Dapatnya kan ya. Oke. Nama. Gear-nya oke. Saya enhance di sini. Buat nombor statusnya ya. Nah. Akhirnya kita udah lepas dari tutorial. Ini ada hadiah login ya. Untuk harian, bulanan. Ada top up-nya juga. Dapat hero ini. Si elf. Kita ambil aja dulu ini. Claim. Nah. Kita coba untuk gachanya ya. Di sini. Nah. Kalian bisa summon 10 kali. Atau. Bisa summon satu-satu kali. Normal summon sama rookie summon ternyata. Kita coba ya. Habisin empat ini. Dapat gak? Dapat legendary gak? Kagak. Congratulations. Dapat Joseph. Situ kak ngamen. Astaga. Oh my god. Nah. Satu hal yang pengen gue kasih tau. Kalian gak butuh VPN ya. Jadi silahkan download aja. Dan langsung main. Kalian gak butuh VPN untuk login. Plus main. Jadi bebas banget. Oke. Dan ya. Gue rasa segitu aja itu. Gameplay dari Awakened Chaos Era. Dan untuk TRS-nya bakal gue coba cari. Mungkin ada dia. Di Google. Atau mungkin dimana. Gatau. Dan gue bakal buatin videonya nanti. Gue Arimitsu. And. See you next time. Sub indo by broth3rmax